Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Hari ini saya akan membuat video tutorial Bagaimana caranya melakukan facial microdermagrasi Untuk tahapannya seperti biasa, cleansing dulu Kemudian cleansing, ekstraksi komedo Dan setelah ekstraksi komedo, baru kita akan melakukan microdermagrasi Untuk cleansing, saya tidak sebutkan alat-alat satu per satu Seperti pada video-video sebelumnya Tapi tahapannya sama saja Nanti saya sebutkan sambil berjalan Biar videonya tidak terlalu panjang Alatnya yang paling penting adalah Mata daimun untuk microdermagrasi Jadi ini Seperti ini ya Ini alat yang kita gunakan Ini mata microdermagrasi ya Mata daimunnya Dan ini adalah gagangnya ya Jadi nanti ini cara pakainya Ini saya kasih tunjuk dulu Cara pakainya nanti Ini ada filternya juga ya Kita gunakan kertas filter Ini kertas filternya dimasukkan ke sini Kedalam Ya Dimasukkan ke dalam Setelah itu dimasukkan ininya Itu terlihat ya Nah seperti ini So Nanti kita akan menggunakan ini Untuk facial microdermagrasi Kemudian mesinnya yang digunakan adalah Mesin facial Merk apa saja Yang penting ada Vakumnya ya Vakum komedo Jadi ini nanti disambungkan ke selang Vakum komedo Gitu ya Oke Saya simpan dulu ya Kita mulai tahapan dari awal ya Saya pakai masker dulu Oke Saya gunakan hand sanitizer Oke Tahap pertama kita lakukan cleansing ya Cleansing ini Saya buka aja deh maskernya Biar kedengeran ya Biar suaranya lebih jelas Saya gunakan cleansing dulu ya Mic cleanser Tahap pertama saya gunakan cleanser Ini cleanser teman-teman Ya seperti biasa Oke Kita ratakan Boleh dari bawah Atau boleh dari atas dulu ya Yang penting rata Seperti ini Seperti ini Putar ke arah atas ya Kemudian Putar mengikuti tulang pipi ya Seperti ini bagian hidung Kalau sudah Kalau sudah kita cleansing Selanjutnya Kita akan Bersihkan ya Kita gunakan spons Jangan lupa Yang membersihkannya Menggunakan spons Kita bersihkan Menggunakan spons Kalau sudah kita bersihkan Selanjutnya adalah Setelah mic cleanser Kita tahapnya Gunakan facial wash Lihat perhatikan jenis kulitnya Facial wash ini Jangan sampai keliru Kalau kulit dia normal kering Maka gunakan yang untuk kulit normal kering Tapi kalau kulitnya berminyak Maka gunakan sabun Yang memang untuk Kulit berminyak Nah disini Pasirnya Jenis kulitnya adalah berminyak Cirinya adalah Dia ada Jerawat ya Mudah berjerawat gitu Oke Nah ini Facial wash Selamat menikmati Kalau sudah Kita bersihkan lagi Menggunakan spons Kalau sudah Yang selanjutnya Yang selanjutnya Kita akan menggunakan Scrub ya Kita gunakan scrub Sambil kita gunakan scrub Saya akan nyalakan Pavozone nya Jadi supaya Begitu selesai Uapnya juga sudah Nyala Ini scrubnya Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati kita berikan toner dulu ya kita berikan toner menggunakan karpas setelah itu kita tepuk-tepukkan ke seluruh bagian wajah nah, tahap selanjutnya ini adalah memberikan komedonal atau komedo lotion yang fungsinya memang untuk mempermudah ekstraksi komedo jadi saya oleskan di bagian hidung jangan terlalu banyak cukupnya saja ini bagian sini sambil kita menunggu uapnya itu mendidih ya ini masih tampol harus mendidih uapnya belum keluar nah, teman-teman ini kan wajahnya sedang berjerawat ya ada jerawat meskipun tidak banyak di dahi dan di pinggiran alis ini kalau misalnya dia ditekan sakit berarti dia jerawat tapi kalau dia ngebruntur tapi ditekan tidak sakit itu masih komedo mengeras nah, sehingga pada saat kita ekstraksi komedo kondisi yang seperti ini kita jangan ekstraksi ya karena ini nanti sakit ya, jadi nanti saya akan memberikan cairan chemical peeling ya, yang memang untuk jerawat saya akan oleskan sedikit di sini ya, jadi hanya di bagian jerawatnya saja nah, pada saat kita melakukan mikrodermabrasi nanti yang bagian jerawatnya itu jangan dikenain gitu ya, tapi sekitarnya saja karena nanti bisa sakit gitu oke ya sebentar lagi wapnya keluar ya, di sini ada beberapa jadi cairan apa namanya cairan peelingnya yang saya gunakan itu jasoner ya jenisnya kalau untuk yang jerawat tapi di video mungkin video ulang lain saya akan buatkan bagaimana cara melakukan chemical peeling ya, phaser chemical peeling nah, ini apa namanya yang saya lakukan ini hanya menotokkan saja di bagian yang jerawatnya ya, saya gunakan yang jasoner ya hanya sedikit gitu oke ini sudah keluar uapnya ya kita uap dulu kita arahkan ke wajah ya kita tunggu sekitar 5 menit sekitar 5 menit nah, kalau misalnya jerawatnya banyak gitu ya apalagi sedang meradang ini sebaiknya tidak menggunakan ekstansi komedo tidak perlu menggunakan steamer atau uap panas ini gitu tapi kalau ini kan hanya jerawatnya sedikit ya jadi gak apa-apa kita gunakan kita tunggu sekitar 5 menit ya oke ini sudah 5 menit ya kita matikan steamer-nya kita matikan sekarang kita lakukan ekstraksi komedo dulu oke oke kita lakukan ekstraksi komedo terlebih dahulu ini yang saya gunakan mesin facial yang 4 in 1 ya yang mikata yang sudah saya buat beberapa review unboxing-nya dan beberapa teman sudah memesan silahkan teman-teman yang belum punya kalau mau pesan lewat rumah kiransa juga boleh harganya 2.500.000 sebelum melangkir ya oke kita mulai dengan ekstraksi komedo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kalau sudah kita selesai ekstraksi komedo ya sebelum kita melakukan mikrodermabrasi saya mau memberikan obat jerawat dulu ya menggunakan cairan chemical filling di jerawat yang ada nah ini jerawatnya di dahi 1 sama di pinggiran alis ini ada 1, 2, 3, 4 ini ada 4 sakit ya? sakit nah berarti ini ya 4 ya yang akan kita oles oke kita ambil cair mangkok cairan 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 nah untuk cairan filling lebih baik mangkok cairan yang kita gunakan sedikit saja kemudian kita gunakan kuasnya kuas kini ya ini ini kuas kuas pilingnya kuas pilingnya ini apa namanya untuk mengoles ya biasanya khusus ya kalau piling itu khusus apa namanya kuasnya khusus ya kuas khusus untuk piling ini saya gunakan punya Jensen ya merk Jensen ini harganya Rp65.000 tetapi ini awet ya harganya lumayan mahal sih untuk ukuran sebuah kuas ya tetapi ini memang kalau piling itu kan dia mudah merontokkan bulu-bulunya gitu ya tapi untuk pakai yang ini awet gitu dia gak rontok bulunya ya saya pakai merk Jensen oke kemudian ini cukup ujungnya aja ya karena kan kita tidak mengoleksi semua muka ya kecuali nanti kalau kita di treatment chemical peeling gitu nah kalau ini karena hanya untuk menotolin beberapa daerah jerawat saja jadi cukup gunakan ujungnya saja kemudian kita tempelin ini rasanya perih ya rasanya perih tapi nanti dia akan langsung melepuh jerawatnya jadi nanti dia kering gak mau cepat lompas nah hanya segini aja sih hanya sedikit jangan sampai kenak mata ya nah kalau sudah kita biarin sampai dengan 5 menit ini sudah sedikit aja makanya oke kalau sudah teman-teman kita akan lakukan treatment micro dermabrasi ya selangnya sama yang kita gunakan selang untuk vakum komedo kemudian ini gagangnya kita sambungkan ke sini ya gagangnya si sambungin setelah itu kita ambil mata mikrodermabrasinya nah sebenarnya ini saya beli mata mikrodermabrasi ini yang refill karena yang bawaan waktu saya beli dengan gagangnya itu sudah pernah rusak karena sudah terlalu sering saya pakai jadi ini saya beli beli baru dengan apa namanya itu dengan mata mikrodermabrasi hanya beli matanya aja gagangnya karena gagangnya ini awet ya gak cepat gak rusak nah jadi ukurannya itu ada yang lebih besar seharusnya ada yang lebih besar buletannya kalau teman-teman misalnya beli yang satu box yang baru udah ada gagangnya tiga sama sembilan mata mikrodermabrasi kalau ini kan saya yang handem ya yang ukuran kecil-kecil yang tiga lagi itu sebenarnya ada yang ukurannya lebih besar tapi gak saya pakai karena itu memang jalan saya pakai sih karena kurang enak juga makanya buat saya jadi saya lebih senang makanya yang ukuran-ukuran segini makanya saya beli refillnya lagi ini yang saya beli refillnya lagi itu yang kecil-kecil karena ini yang bisa saya gunakan yang ukuran ini kalau yang gede sih masih ada juga saya masih bagus-bagus karena menjalan saya pakai gitu isepannya itu enaknya yang segini oke ya jadi ada yang ukuran sedang saya gunakan ukuran-ukuran sedang ini ini untuk daerah-daerah yang luas daerah jidahi kemudian daerah pipi dagu gitu karena sementara yang kecil-kecil yang kecil-kecil ini saya gunakan untuk selah-selah hidung gitu ya pinggir-pinggir mata gitu kemudian kalau misalnya ada yang bekas jerawat kemudian kulitnya itu belum kelupas gitu ya kita bisa bersihkan juga dengan mikrodermabrasi itu kalau menggunakan yang besar itu isepannya kurang kencang gitu sehingga sulit lepas dan itu saya gunakan yang mata-mata kecil yang kayak gini gitu oke kita akan gunakan yang besar dulu ya ini biasanya dalam satu kali tindakan biasanya saya gunakan tiga ya saya siapin yang ini kemudian yang ini yang bisa saya pakai sama yang kecil nah biasanya saya gunakan tiga tapi kalau misalnya sel kulit mukanya lebar gitu ya kemudian banyak banget sel kulit matinya nah itu bisa juga menggunakan mungkin lebih dari tiga gitu tapi kalau saya kalau kondisi kulit yang tidak terlalu parah kusamnya kemudian juga bentuk wajahnya itu kecil jadi cukup tiga biasanya ya oke jangan lupa kita gunakan ini apa namanya itu filternya ya ini filternya khusus untuk mikrodermabrasi yang ini dimasukin ke dalam sini ya supaya nanti kotorannya itu nanti dia apa namanya kotorannya itu nanti tersaring gitu disini ya jadi tidak sampai masuk ke mesin gitu ya jadi saya masukkan lagi dulu nah kalau sudah menutupin lubang ya jadi menutupin lubang kayak gini menutupin lubang ya baru kemudian kita masukkan ininya kita pasang ya ini mikrodermabrasi itu ada yang murah dan ada yang mahal ya jadi tergantung kita tapi sebuahnya sama sih memahal memurah juga beda di bahan aja ada yang berat ada yang enteng kalau sudah saya nyalakan mesinnya ya saya akan melakukan mikrodermabrasi nah teman-teman kalau teman-teman lihat disini mudah-mudahan kelihatan ya ini yang bekas jerawatnya itu dia seperti melepuh ya seperti melepuh saya matikan dulu sebentar nah ini saya tunjukkan ini yang bekas yang jerawat saya kasih cairan piling buat jerawat ya cairan jesner saya gunakan cairan jesner ini dia melepuh untuk jerawat cairan jenet yang kering putih seperti ini ya kita tapi ini sampai dengan putih seperti ini kalau sudah putih seperti ini kita netral netralkan lagi gitu dengan netralizernya ya jadi kalau saya biasanya memang kalau misalnya hanya sedikit kayak gini saya gunakan netralizer ya tapi kalau misalnya kita menggunakan chemical peeling official chemical peeling gitu ya karena semuka itu menggunakan netralizer itu kurang berasa gitu jadi biasanya saya menggunakan apa namanya tuh saya menggunakan air es ya nah ini netralizernya ya hanya untuk bagian-bagian yang sudah kita kasih cairan piling tadi saja tapi kalau kita menggunakan chemical peeling secara keseluruhan untuk facial peeling gitu ya nah itu biasanya saya gunakannya bukan menggunakan netralizer karena kurang berasa jadi saya gunakan itu air es oke ya jadi ini kanan sedikit jadi saya cukup gunakan ini nah ini cukup di kolesin daerah seginginya aja oke lalu daerah yang satunya oke kalau sudah yang satunya dia cukup begini aja cukup kita usap oke kalau sudah kita lakukan microdermobrasi ya saya tutup saya pakai masker ya oke bener-bener saya masih bisa pendengaran dengan jelas ini saya simpan dulu yang pertama saya gunakan yang ini ya yang seperti ini yang mata apa itu mata microdermobrasi yang ukuran sedang kalau teman-teman mau menggunakan yang ukuran besar untuk daerah pipi dan dahi juga boleh sih cuman kalau saya saya lebih senang pakai yang ini gitu ya kalau pakai yang besar itu misapnya kurang oke kita lancar ya nah saya mulai dari apa tuh dari dagu dagu dulu ya disini nah ini dipegang ini teman-teman cukup dengan melakukan tarikan seperti ini jadi tidak tidak ditempelkan ya artinya begini saya contohkan di kulit tangan saya tidak begini tidak didiemkan gitu enggak begitu tapi geser sedikit-dikit nah ini kan juga enggak ada lubang apa lubang kayak di kaca pakun kan ada lubangnya tuh untuk melakukan isepannya kalau ini enggak jadi lebih enak pegangnya gitu nah hanya menggunakan lukakun tarikan seperti ini aja gitu ya tidak boleh diginikan ya teman-teman gitu enggak boleh ya karena nanti kulitnya malah jadi lecet dan merah-merah nanti tapi kita mengucap gini melakukan tarikannya sedikit saja gitu ya oke jadi memang harus sering menggunakan ini supaya teman-teman nanti tangannya terlantih jadi seperti ini tuh nanti kalau di depan pasien teman-teman jangan dicoba di tangan dulu ya jadi karena saya melatihan aja saya menunjukkan gimana arahnya gitu tapi langsung kita ke wajah pasien nah seperti ini tuh seperti ini ya jadi teman-teman yang sudah punya mesin facial tinggal beli mata mikrodermabrasinya saja ya harganya 500 ribu sampai dengan 600 ribu itu teman-teman sudah bisa menambah treatment facial mikrodermabrasi ya caranya seperti ini tuh hanya begini rasanya tidak sakit ya rasanya tidak sakit tapi nanti efeknya itu kalau sudah selesai itu kulit terasa halus gitu seperti ini berapa lamanya tergantung dengan kondisi kulit kalau kulitnya terasa kusam banget teman-teman udah rambat udah di mikrodermabrasi tapi kok ternyata masih berasa kasar ya di pulangin lagi gitu sampai terasa halus di dagu ke pipi buat teman-teman yang baru ketemu channel saya jangan lupa like-nya dan juga yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya kalau ada yang mau tanya silahkan boleh tinggalkan di kolom komentar nanti insya Allah akan saya respon buat teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih seperti ini ya tuh tidak terlalu ditekan ya teman-teman ya ini yang bagian apa tuh yang bagian bulutus-bulutus kecil kulit-kulit yang mati ini akan terangkat tuh ya kalau mudah-mudahan kelihatan di kamera ini ini warnanya sudah mulai kelihatan beda ya tuh warnanya beda kalau yang ini kan belum kita pakai ya warnanya masih bening kalau ini udah mulai kusam udah mulai terlihat kotor ya udah dipakai jadi seperti ini mikrodermabrasi ini merupakan sebenarnya sama ya sama seperti chemical peeling cuman beda fungsinya sama-sama untuk eksploriator gitu ya jadi kalau untuk chemical peeling dia peeling menggunakan cairan kimia ya tapi kalau untuk mikrodermabrasi sebenarnya peeling juga tapi peeling mekanik gitu peelingnya menggunakan alat gitu ya karena fungsinya sama-sama mengangkat sel kulit mati dan mengganti dengan sel-sel kulit yang baru gitu makanya nanti kalau habis peeling atau habis mikrodermabrasi kulitnya menjadi halus kenapa? karena si sel kulit matinya itu sudah keangkat jadi yang bikin kusam itu kan sel kulit mati ya sel kulit mati itu bikin kusam mata mikrodermabrasinya kalau sudah selesai digunakan jangan disikat teman-teman ya jadi teman-teman bisa dicuci di air mengalir aja atau bisa juga direndam di air panas ya kemudian untuk mesterilkannya cukup menggunakan alkohol aja disemprot gitu atau yang tadi digunyur dengan air panas jangan disikat nanti kalau disikat mata daimannya itu hilang ya seperti ini caranya kemudian daerah dahi ya yang dahi karena ini berjerawat jerawatnya jangan dikenakan ya kecuali jerawatnya udah kering gitu ya ada bekas jerawat itu boleh karena dia membantu untuk mengelupaskan bekas-bekas jerawatnya semuanya ya semua muka ini kondisi mukanya enggak enggak parah ya kusumnya ya kalau yang parah biasanya dia pas kita kelupas kita gunakan mikro dermabras ini kelihatan nih mulai kelupas-kelupasnya gitu berasa kalau ini halus jadi nempel di mata daimannya aja efeknya apa? kalau efek sampingnya sih enggak ada ya paling kalau teman-teman terlalu kencang ya bisa merah aja tapi juga enggak lama hilang merahnya ya ini memberikan manfaatnya itu membuat kulit lebih halus lebih cerah ya karena sel kulit matinya tadi keangkat kemudian wajah jadi lebih sehat gitu ya jadi karena kalau kita pakai krim jadi lebih-lebih mudah meresap ke dalam kulit kita gitu ya ke dalam bawah kulit itu lebih meresap kenapa? karena kalau misalnya di atas penungguan kulit kita banyak sel kulit mati itu serumnya juga serum atau krim malam atau krim siang itu juga tidak terlalu sampai ini ya peresapannya itu kurang maksimal gitu ya jadi seperti ini caranya teman-teman nah kalau sudah kita saya akan ulangin lagi ya muter lagi dari dagu ke pipi ke dahi kemudian ke pipi lagi dan ke dagu lagi dengan menggunakan mata diamond yang baru ya nah ini ini mata diamond yang sudah kita pakai tadi ya warnanya beda ya ini putih banget ya ini kenapa? karena sudah banyak sel-sel kulit mati yang terangkat gitu ya jadi kalau ini kan masih belum nah sekarang kita ganti ya kita ulangin lagi dengan yang tadi menggunakan mata diamond yang baru oke saya buka dulu yang lama yang pertama tadi ya saya buka oke kita simpan sini setelah itu kita pasang yang baru yang baru bagaimana langkahnya ini sama seperti tadi sama persis ya sama persis selamat menikmati selamat menikmati ini sama seperti tadi ya buat teman-teman yang mau pesen mata mikrodermabrasinya ke rumah firansa juga boleh ya nanti boleh di kolom komentar bisa pesan nanti saya berikan nomor WhatsApp saya beberapa teman sudah pesan mesin facial ya sudah pesan saya kemarin mengirimkan terakhir saya ke sumenap sama mesin Vavozone ya Vavozone mini ya yang portable itu juga kemarin saya kirim juga ke Majalengka jadi teman-teman yang mau membuka usaha facial di wilayahnya silahkan kalau mau pesan alat boleh ke rumah firansa ya ini seperti ini sama seperti tadi nah dia kalau diulangin hasilnya itu dari pengalaman itu memberikan hasil yang lebih maksimal jadi lebih halus gitu dibandingkan hanya sekali aja gitu itu kan ini udah katar ya udah putih jadi meskipun ini udah dua kali dilakukan ya tadi meskipun tadi udah satu kali kita bersihkan begitu kita menggunakan yang kedua ini masih terlihat gitu ya sel kulit matinya keangkat kalau di kulitnya itu kelihatan kayak kulpas-kulpas gitu kulpas kecil buat yang punya flek juga ini membantu ya bantu menyamarkan flek juga karena dia mengangkat sel-sel kulit mati lagi sana lepas oke oke Sampai jumpa. Nah ya, kalau sudah semua, dari dagu, pipi, dahi, dan pipi yang sebelah kiri yang mudah, jangan lupa bagian hidup. Ini mudah kok temen-temen pakenya. Tapi kalau kulitnya sensitif sih ya, harus benar-benar hati-hati ya, melakukannya ya, karena gampang merah. Nah, kalau sudah. Nah, yang terakhir, saya akan menggunakan mata mikrodermabrasi yang paling kecil ya. Ini saya buka, ini juga dokter banget. Ini silah-silah hidung ya. Atau kalau misalnya bekas-bekas jerawat yang udah kering kulitnya, itu kalau misalnya ada yang mau lupa gitu ya, kita bantu dengan menggunakan mata daemon yang kecil. Karena kalau yang besar itu isepannya kurang pas gitu. Kalau yang kecil ini dia pas, lebih mudah untuk menghisapnya gitu. Jangan terlalu ditekan ya, jangan disurur gitu ya, nanti takutnya merah. Jadi, biasa aja gitu. Tinggiran-tinggiran mata, pinggiran alis, ya sudut-sudut mata. Oke, teman-teman, ini udah selesai. Kayak gini ya, bekas-bekas ini yang kecil. Bukas jerawat tuh bisa kita isep dengan menggunakan yang kecil. Nah, udah selesai ya. Tuh, ya berubah warna ya. Pasar banget. Oke, saya matikan. Nah, kalau sudah selesai. Jangan lupa, ini dibuka ya. Kita lihat bagaimana kertas filternya. Kertas filternya juga patar ya. Oke, teman-teman, setelah itu, saya akan menggunakan cairan NACR ya. Menggunakan kapas. Kapas, saya gunakan cairan NACR. Ini, saya gunakan cairan NACR. Biasa, saya basah ini kapas. Kemudian, saya gunakan untuk mengusap. Kalau teman-teman gak ada cairan NACR, gunakan air matang juga gak apa-apa sih. Air-air yang udah matang, tapi gak panas ya. Air yang udah dimasak gitu, tapi ke dalam kondisi dingin airnya. Ini untuk membantu mengangkat sisa-sisa. Dari sel kulit mati yang masih di nempel di wajah gitu. Nah, kalau sudah. Nah, sekarang kita tinggal mengaplikasikan masker ya. Masker yang dipakai, sesuaikan dengan kebutuhan kulit. Kalau misalnya kulitnya memang berjeralan seperti ini, kita bisa gunakan masker aloe vera. Ya, saya seperti biasa, saya menggunakan maskernya itu masker peel off ya. Masker peel off itu, kenapa saya lebih memilih masker peel off. Dan yang saya gunakan itu merek Sodeta. Salah itu, bersih gitu ya, gak kotor. Jadi, kalau pakai yang bubuk itu bersihinnya. Kalau pakai spons, itu sulit. Jadi, bisa sih pakai maunya bubuk juga boleh ya maskernya. Tapi kalau saya, lebih senang menggunakan yang peel off gitu. Nah, saya pakai Sodeta. Kenapa? Karena buat saya hasilnya itu lebih kelihatan, lebih cerah gitu. Oke, sudah. Ini kita tinggal siapkan maskernya ya. Baik, itu di off. 5 jenisnya ya. Gunakan, maskernya yang saya gunakan aloe vera. Kenapa? Karena kondisi kulit sedang berjerawat ya. Saya gunakan yang aloe vera. Tapi kalau misalnya untuk kulit-kulit yang jenisnya kering gitu ya. Itu bisa kita menggunakan masker rose ya. Masker yang lawar atau juga pakaian gold itu bisa. Jadi, kalau kita menggunakan masker peel off. Masker peel off itu tidak bisa kita gunakan kuas ya. Tapi kita gunakan spatula. Dan mangkoknya sebaiknya menggunakan mangkok yang silikon seperti ini. Ini membantu kita mengaduk dengan lebih mudah. Hasilnya lebih bagus memang untuk masker peel off ini. Tapi ada kelemahannya ya. Peel off ini kalau sudah diaduk dengan air, tidak bisa lama-lama. Karena nanti dia akan menggumpal. Jadi kita harus cepat mengaduknya. Cepat juga kita mengaplikasikan ke wajahnya. Dan kalau menggunakan kuas, yang ada nanti maskernya itu nempel semua ke kulit wajah gitu. Eh, maaf. Maksudnya nempel. Sulit nempel ke wajah. Tapi dia karena menggumpal di si kuasnya. Itu maksudnya seperti itu. Salah. Jadi kita menggunakan spatula ya di atas seperti ini. Aduk sampai rata ya. Oke, kalau sudah rata maskernya ya. Sudah seperti ini. Kita tinggal aplikasikan ke wajah. Kita mulai dari, boleh dari dagu dulu atau dari dahi dulu juga boleh. Saya lebih senang mulai dari dagu ya. Karena nanti biar narik ke atas. Ya, untuk menggunakan masker jangan lupa nariknya itu jangan ke bawah ya. Jadi tarik ke atas. Noresnya itu ke atas. Kenapa nggak boleh ke bawah? Nanti pipi orang melorot gitu ya. Jadi kita biar semuanya narik ke atas. Kalau di dahi arahnya ke samping ya. Nah, dari tengah ke atas. Di tengah ke samping. Kalau peel off nggak boleh terlalu encer ya. Langkah terakhir ini masker ya. Kalau teman-teman setelah masker mau ditambahin dengan menggunakan lampu PDT atau Omega Light itu boleh. Hasilnya akan jauh lebih bagus lagi nanti ya. Tapi kalau misalnya tidak cukup dengan sampai dengan vesel aja juga nggak apa-apa. Nah, udah sehari. teman-teman maskernya. Oke teman-teman sudah selesai ya. Jadi kita tinggal tunggu sekitar 15 menit sampai kering ya. Dan kita nanti tinggal lepas ya. Sama seperti di video-video yang lainnya yang sudah pernah saya praktekan. Kalau teman-teman mau tambah dengan PDT yaudah tinggal tutup matanya. Kasih kacamata dan pakaikan Omega Light-nya ya. Warnanya terserah disesuaikan dengan kondisi wajah. Kalau kebutuhannya kulit yang berjerawat boleh gunakan yang atau berminyak gitu ya. Boleh gunakan warna biru ya. Atau sedang radang itu boleh gunakan biru. Tapi kalau misalnya kulitnya itu untuk membantu menghilangkan keriput-keriput atau garis-garis di wajah. Itu boleh gunakan warna merah. Kalau untuk peremajaan warna kuning dan untuk membantu merangsang kolagen itu warna hijau. Ya tapi kalau misalnya tidak sampai dengan masker saja juga sudah cukup. Oke teman-teman terima kasih. Semoga bermanfaat video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.